Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini yaitu meneladani sifat-sifat para utusan, para rasul dan para nabi Sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul itu ada empat Di samping sifat-sifat yang lain yang mendukung terhadap kebutuhan-kebutuhan di dalam dakwahnya para nabi dan rasul Ada pun di antara sifat yang empat yang utama ini adalah Yang pertama adalah as-shidduku atau as-shiddiq Kita memaknanya sebagai siddiq Siddiq secara bahasa bermakna jujur Maka seorang rasul pasti dihindungi oleh Allah dari perkataan-perkataan bohong atau tidak jujur Jujur yang dimaksud adalah apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya Sesuai dengan apa yang ada di dalam fikirannya dan juga sesuai dengan perkuatan dan kenyataan kesehariannya Kebalikan dari sifat jujur ini adalah kadab yang artinya adalah pembohong Sebagaimana contoh bahwasannya kita ketahui nabi akhir zaman itu adalah nabi Muhammad SAW Tidak ada nabi selain setelah Rasulullah Tidak ada nabi baru Kecuali suatu saat akan ada nabi yang turun kembali Yang seperti kita ketahui adalah nabi Isa AS Akan turun kembali di akhir zaman Kemudian dan itu bukan nabi baru tapi nabi lama Nabi yang diutus sebelum Rasulullah dan akan turun kembali Ada juga nabi-nabi yang lain yang seringkali masih menjumpai para wali-walinya Allah Yang seperti kita ketahui adalah nabi Fidir AS Dan itu bukan nabi generasi baru Nabi generasi yang sudah ada semenjak sebelum Rasulullah Nah kalau setelah Rasulullah SAW setelah nabi Muhammad Kok masih ada orang yang mengaku nabi Maka itu dikatakan sebagai nabi bohong Nabi yang bohong Sebagai contoh dulu ada seseorang yang mengaku nabi setelah wafatnya Rasulullah Namanya Musaylamah Maka kemudian oleh orang-orang yang beriman Musaylamah ini diberi dulukan Musaylamah Al-Qadhab Artinya Musaylamah seorang pembohong Karena dia mengaku sebagai nabi Karena nabi itu tidak mungkin bohong Dan memang setelah nabi Muhammad tidak ada nabi baru lagi Kebalikan dari jujur ini adalah Al-Qadhab itu tadi Maka wajibnya bagi nabi adalah Siddiq sedangkan Mustahilnya bagi nabi adalah Kirib atau Qadhab Sifat yang kedua adalah Amanah Amanah itu apa? Memelihara kepercayaan yang diembannya Baik kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya Atau kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada dirinya Maka Amanah Yaitu memelihara kepercayaan itu Sebagaimana contoh misalnya Kamu dipercaya oleh seseorang untuk memegang suatu perusahaan Maka kau menjalankan dengan baik Memberikan laporan dengan jujur Itu namanya Amanah Itu namanya Amanah Nabi dan Rasul itu pasti orangnya Amanah Kebalikan dari Amanah itu adalah hianat Hianat itu apa? Menyalahgunakan kepercayaan yang diembankan kepadanya Seperti contoh misalnya tadi Orang diberi Amanah Untuk memegang suatu perusahaan Tapi kemudian dia berkhianat Atas kepercayaan itu Dia membuat laporan-laporan palsu Sebenarnya untungnya banyak Akan tetapi dilaporkan sedikit Untuk kepentingan pribadinya Nah ini namanya hianat Makanya orang yang Tidak bisa menjaga amanah Tidak bisa menjaga kepercayaan Itu namanya disebut penghianat Kemudian sifat selanjutnya adalah Tabling Tabling itu adalah menyampaikan ajaran Allah Dengan segala resiko dan metode Yang sesuai pada zamannya Kalau seorang Rasul diberikan Wahyu oleh Allah Diberikan ajaran oleh Allah Yang kemudian untuk disampaikan Kepada umatnya Maka Seseorang Rasul Menyampaikan ajaran tersebut Adalah sifat tabling Dan kebalikan dari sifat ini Adalah kitman Menyembunyikan Tidak mungkin Seorang Rasul Menyembunyikan Apa-apa yang memang perlu disampaikan Kepada umatnya Maka wajibnya Seorang Nabi dan Rasul Itu adalah tabling Dan tidak mungkin Seorang Nabi dan Rasul Memiliki sifat kitman Kemudian yang terakhir adalah Fatonah Seorang Nabi itu pasti cerdas Pasti cerdas Artinya Seorang Nabi itu Nabi dan Rasul itu Memiliki kecerdasan Di atas rata-rata Hamba Allah pada umumnya Dan tidak mungkin Seseorang Nabi itu Bodoh Seorang Rasul itu bodoh Itu tidak mungkin Karena Seorang Nabi Dan seorang Rasul Itu pasti diberi kecerdasan Di atas rata-rata oleh Allah Sebagaimana Kanjik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Sengaja oleh Allah Sengaja oleh Allah Ditakdirkan dalam keadaan ummi Artinya apa Tidak dikenalkan huruf oleh Allah Tidak dikenalkan baca tulis Akan tetapi kemudian Atas sifat fatonah Yang Allah berikan kepadanya Maka Kanjik Nabi Bisa langsung Menghafal Apa yang diajarkan oleh Allah Melalui Malaikat Jibril Dari firman-firman Allah itu Nah Disitulah Salah satu contoh Bahwasannya Seorang Nabi itu Cerdas Seorang Nabi itu adalah Memiliki kecerdasan Di atas rata-rata Pada umumnya Tidak mungkin Seorang yang tidak cerdas Kemudian Dia mampu Hadir memberikan solusi Di Seluruh Permasalahan-permasalahan Kehidupan yang dihadapi oleh umatnya Inilah Yang dapat saya sampaikan Pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!